Nah pemirsa, sekarang kita sudah berada di ruangan khusus Ibu Ratu Nyir Roki dulu Ada bunga kantil yang setiap hari-hari tertentu Kita mengkonsumsi bunga kantil, unyiannya Dan kemudiannya adalah bunga kantil Jadi ada hari-hari khusus Saya mengkonsumsi atau saya suka banget dengan makan bunga kantil Ini nanti dimakan Memasuki bulan suro yang sakral Roy Kiyoshi melakukan ritual mistik di malam satu suro Sejumlah sesaji disiapkan Termasuk yang serba komplit di kamar khusus Replika kamar 308 SBH Pelabuhan Ratu Di kamar itulah ritual malam satu suro dilakukan secara lengkap Termasuk prosesi makan kembang kantil Tapi apa sesungguhnya manfaat makan bunga kantil? Benarkah? Di ruangan kanjeng Ratu Kidul Roy juga melakukan pembersihan benda-benda pusaka Jangan dulu berlalu Masih akan banyak keganjilan terjadi disini Dan jangan lupa Subscribe, like, share, dan komen Agar tak ada yang terasa ganjil Di sekitar Anda Bulan suro memang dinantikan oleh mereka Yang memiliki ketajaman batin Sebab itulah saatnya melakukan banyak upacara sakral Yang memiliki makna penting Dan Roy Kiyoshi memulai ritual-ritual tertentu Di malam satu suro Yang dikenal gawat Oleh sebab banyak anak sirgai bermunculan Dimulai jam 9 malam Roy menjalani rangkaian upacara mistik Menyambut datangnya bulan suro yang sakral Ini udah mulai jam 9 Teng Saya akan melakukan kegiatan ritual malam satu suro Biasanya di atas jam 9 Seperti itu Jadi saya punya kebiasaan untuk melakukan ritual Biasanya jam 9 atau di atas jam 9 malam Ritualnya macam-macam disini Kita mempersembahkan beberapa sesajen juga Karena kan saya masih tradisi jawanya Masih kental di orang tua saya Jadi nanti ada ritual sajian dengan lengkap Dengan makanan kopi pahit, kopi manis dan segala macam Seperti bunga-bunga kantil juga Kemudian juga ada kue-kue kering, kue-kue basah Ritual dalam rangka malam satu suro Supaya kita Ini adalah satu perbaikan diri Atau perubahan aura setiap tahunnya Jadi kita harus banyak melakukan Kilas balik atau doa malam satu suro Seperti itu Menyadari bahwa malam satu suro sangat sakral Roy Kiyoshi sudah menyiapkan banyak sesaji Salah satunya diletakkan di sebuah meja kecil Di ruangan tengah rumahnya Sesajen seperti itu Biasa disiapkan di malam-malam tertentu Sebagai kelengkapan ritual Tapi di malam satu suro Ia tidak hanya menyiapkan satu sesaji Tapi beberapa Termasuk di ruangan utama Yang merupakan ruangan khusus Untuk Kanjeng Ratu Kido Ini ada ayam Ada nasi Ada kembang buju rupa Kemudian ada kopi Kopi pahitnya Terus kemudian teh pahit Dan kemudian air putih Jadi ini ada jumlahnya juga Ada lima Jadi ada lima unsur di dalam kehidupan kita Api, air, tanah, logam Dan sebagainya Seperti itu Kalau saya kan masih ada tradisi Jawa ya Karena mama saya Orangnya masih ke Jawa Jadi kita masih melakukan ritual ini Di hari-hari tertentu Termasuk malam satu suro Dan plus juga Apa namanya Setiap malam Jumat Pasti ada sajian juga Seperti itu Saya suka melakukan ritual Di hari-hari tertentu Di kamar Ibu Ratunya Yororoki dulu Jadi aku punya kamar Replika 308 Seperti itu Memasuki ruangan ritual yang merupakan replika kamar 308 SBH Pelabuhan Ratu Suasana berubah Ada aura metafisika yang sangat kuat Sehingga tidak bisa berlaku sembarangan Selain keheningan Yang segera terlihat adalah bayangan Kanjeng Ratu Kidul Yang seperti berkelebatan Roy Memang dikenal sengaja membangun ruangan khusus Untuk menguasa pantai selatan Yang menurutnya penting Untuk merawat ketajaman patenya Di ruangan ini Semua sesaji tersedia Jauh lebih komplit Dibandingkan yang ada di ruangan depan Itulah syarat utama Yang harus disediakan Sebelum melakukan ritual-ritual tertentu Nah Mirsa Sekarang kita sudah berada di ruangan khusus Ibu Ratu Nyi Roro Kidul Lengkap dengan semua ornament yang ada di pantai selatan Karena saya sangat percaya dengan budaya Yang saya percaya Budaya Jawa Dan kita masih dalam tradisi Jawa Jadi juga kebetulan Malam 1 Surah hari ini Malam ini Jadi kita akan melakukan ritual disini Sebelumnya saya akan memperkenalkan apa-apa aja yang ada disini Ada kue Kemudian ada buah juga Pisang, persembahan Seperti itu Jadi ada dupa juga disini Dupa wangi Kemudian juga ada bunga kantil Yang setiap hari-hari tertentu Kita mengkonsumsi bunga kantil Untuk menghindarkan kita dari aura-aura gelap Dibikin orang dan kita makin powerful Jadi kita masih percaya dengan hal seperti ini Kemudian juga ada Apa namanya ini Daun Apa Bunga tujuh rupa Kemudian juga ada tembakau Kemudian ada cerutu Ini adalah simbol-simbol Dalam tradisi yang saya Geluti Kemudian juga Ini ada daun sirih Ini ibarat kata kalau orang Di tradisi kita biasa nih Daun sirih itu buat mirih Kebetulan juga Apa namanya Ada Tetap Balik lagi juga Tetap disini Ada ayam Ada nasi itu Sebagai simbol Rejeki Karena beras itu kan Kita percaya adalah Lambang juga Dari Dewi Sri Dewi Padia Seperti itu Jadi ini ada Teh Kopi Bayit Air putih Melambangkan lima unsur Dalam kehidupan kita Seperti itu Ritual di ruangan khusus Peraduan Kanjeng Ratu Kido Dilakukan Roy Kiyoshi Dengan sangat hati-hati Semua sesaji Tersedia secara lengkap Agar upacara sakral Di malam satu suro Semakin maknawi Tapi benarkah Ada prosesi makan bunga kantil Bermakna apakah itu? Jangan kemana-mana Tetap subscribe Like, share Dan komen Agar tak ada yang terasa ganjil Di sekitar Anda Selain sesaji Yang serba komplit Roy Kiyoshi juga menyiapkan Kemenyan dan Dupa Sebagai unsur penting Ritual sakral Ia percaya Menyan atau Dupa Dibutuhkan untuk Menyelaraskan Keseimbangan alam Agar terhindar Dari berbagai bencana Ia juga yakin Wangi Menyan dan Dupa Bisa menentramkan Makhluk halus Sehingga Tidak mengganggu Umat manusia Ada Dupa juga Kemudian juga Kita punya Menyan Untuk ritual Kita Biasanya Menyan Digunakan Untuk Kita itu Kayak membakar ini Untuk selaras Alam semesta Apalagi pada malam-malam tertentu Malam Jumat Malam satu suruh Kita Membakar ini Untuk Menyelaraskan Energi-energi kita Kepada alam semesta Dan ini juga Wangi Ibarat kata ini Wangi Untuk menyebar Kesemua lingkungan Semoga Aura-aura Makhluk-makluk Yang takasat mata Kita juga Tenang dengan Hawa dan aroma Dupa Atau Menyan ini Sebenarnya Seperti itu Aura metafisika Semakin kental Setelah Dupa dan Kemenyan Dibakar Yang sekaligus Mengumbar Aroma Segar Dalam suasana Yang sangat Mistik Roy menjumput Kembangkannya Dibawahnya Perlahan Kemudian diberi Usapan asap Dupa Dan kemenyan Setelah itu Dengan hati-hati Ia memakan Serta Mengunyahnya Nah jadi ini Ritual Untuk membakar Menyan Sudah saya Nyalakan Jadi Ibarat kata Menyan ini Untuk Menseleraskan Energi-energi Negatif Yang berada Di sekitar kita Apalagi Kalau malam Satu suruh Ini adalah Malam yang sakral Dalam perhitungan Kuno Jawa Jadi juga Saya Membakar Dupa Kita sekarang Melakukan Sedikit Ritual Terima kasih Ritual Terima kasih Ritual Terima kasih Ada hari-hari Khusus Saya mengkonsumsi Atau saya Suka banget Dengan Makan bunga kantil Ini nanti Dimakan Kemudian Terima kasih 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 lihat di jalan juga kan banyak orang pakai obor mereka kan konvoy bareng-bareng gitu kan bagi mereka, mereka-mereka beda-beda cara merayakan dalam satu suruh cuma kalau bagi saya merayakan satu suruh adalah kilas balik untuk membersihkan diri mandi kembang ya bukan buat menyembahkan cuma untuk membersihkan aja kemudian juga tadi saya juga mention puasa mutih, air putih, nasi putih seperti itu sebagai sosok yang memiliki kepekaan batin Roy Kiyoshi masih merawat tradisi malam satu suruh dengan baik darah jawa yang mengalir dalam tubuhnya juga seperti menuntunnya untuk melakukan ritual-ritual tertentu dan pada malam satu suruh kemarin ia memulai prosesinya setelah jam sembilan malam hingga tepat malam pergantian hari yang berarti sudah masuk tanggal satu suruh inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!